Halo Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Pornoment Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum film animasinya B.T.T.H Season 5 Episode 6 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Shouyan yang gagah berani dapat mengalahkan Shoebeng dengan satu pukulan saja Dan Shouyan berkata kepada Sun Er bahwa ia akan sesegera mungkin meningkatkan kekuatannya Agar segera bisa menemukan ayahnya Scene beralih memperlihatkan Shouyan yang lagi jalan bareng dengan Sun Er Tampak murid-murid lain agak iri melihat Shouyan yang selalu bersama Sun Er Dan kompetisi hari ini pun akan segera dimulai Tetua disitu tampak merasakan kekuatan Doki yang unik dan kuat ketika melihat Shouyan Doki yang bukan hanya untuk memurnikan Bill tetapi juga memiliki serangan penghancur yang kuat Sehingga tetua Huo kagum dengan potensi yang dimiliki Shouyan dan tertarik untuk mengangkat jadi muridnya bila ada kesempatan Di sisi lain Shouyan pun merasakan kalau nafas para tetua benar-benar sangat mencekik Melihat hal itu Sun Er pun kemudian memperkenalkan para tetua kepada Shouyan Dimulai dari orang ketiga dari kiri adalah wakil dekan halaman luar Dua di sebelahnya juga tetua yang bergengsi yang kekuatannya berada di puncak Do Emperor Dan yang paling kanan adalah ketua divisi pemurnian obat Divisi tersebut tak terkait dengan halaman luar atau dalam Sehingga para tetua yang lain tak bisa ikut campur di dalamnya Guru Rewolin kemudian menambahkan bahwa divisi pemurnian obat perlu diwaspadai Karena seorang alkemis memiliki posisi yang sangat istimewa di benua Dan yang lainnya adalah tim penegak hukum Akademi Dimana tugas khusus mereka adalah menangkap orang yang masuk tanpa izin Dan pertarungan berdarah antara Akademi Jianan dengan domain Black Corner tahun itu juga berasal dari tangan mereka Guru Rewolin kemudian mengajak Shouyan untuk fokuskan pikiran pada kompetisi halaman dalam Agar Shouyan sebesar mungkin bisa masuk di lima besar kompetisi Dan tiba-tiba ada suara yang berteriak-teriak memanggil Shouyu Dan itu adalah Lumu Lawan Shouyan pada hari ini Murid terbaik dari divisi pemurnian obat Dengan level Dou Grandmaster bintang 3 Shouyu menjelaskan kalau Shouyan gak perlu takut dengannya Karena menurut Shouyu kekuatannya biasa-biasa saja Dan sambil tertawa Guru Rewolin mengatakan kalau Lumu adalah orang yang paling tergila-gila dengan Shouyu Shouyu pun jadi salting Dan Shouyan pun memuji Shouyu karena pesonanya di Akademi memang besar Sehingga hal itu membuat Shouyu kegeeran dan mengatakan kalau memang banyak pria yang mengejarnya di Akademi ini Dan kompetisi hari ini akan segera dimulai Yang akan dipilih 20 tempat yang layak untuk memasuki halaman dalam Dan babak pertama yaitu Luofu kelas 3 tingkat Suan melawan Geli kelas 5 Suan Tampak Geli dengan agresif menyerang Luofu dibaringi dengan sorak-sorai penonton Shouyu yang melihat hal itu mengira pasti Luofu yang akan kalah Akan tetapi Shouyan menyelanya dan mengatakan bahwa tidak demikian Sun Er disitu langsung meneruskan bahwa Geli justru akan kelelahan Dan Luofu dapat meminimalkan kerusakan semua serangan sengit dari lawan Mendengar penjelasan Sun Er, Shouyan dalam hatinya mengatakan Pasti 2 tahun ini kekuatan Sun Er meningkat dengan pesat dan tak lebih lemah dari dirinya Singkat cerita, kesempatan Luofu pun terbuka Dan dengan telak dapat memukul Geli yang langsung membuat Geli tak bisa bangun lagi dan dinyatakan kalah Melihat hal itu, Shouyan semakin kagum dengan para murid di Akademi Jianan Membuat dia penasaran dengan pelatihan di Akademi Jianan ini Guru Ruolin disitu menjelaskan kalau tiap tahunnya Akademi akan membiarkan beberapa murid mencari pengalaman di wilayah Black Corner Bahkan bisa saja hal itu membuat Akademi kehilangan orang yang berbakat Akan tetapi setelah pulang dari situ, para siswa pasti akan menjadi jauh lebih kuat Dan Baesan dan Lumu adalah salah 2 orang yang sudah melewati hal itu Sehingga Guru Ruolin memperingatkan Shouyan agar tak meremehkan Lumu Dan pertandingan pun dimulai Para penonton banyak yang menantikan Shouyan kalah pada pertandingan kali ini Ruolin pun mengingatkan jika ingin menyelesaikan masalah dengan Baesan Maka Shouyan wajib memenangkan pertandingan ini Dan Sun Er pun selalu memberikan semangat kepada Shouyan Baesan disitu juga tak sabar ingin melihat kemampuan Shouyan Setelah mereka berdua memasuk ke arena Tampak para penonton pun bersorak-sorai agar Lumu segera mengajar Shouyan Lumu pun hanya tersenyum dan dengan pede ia menganggap Shouyan sebagai keluarga Secara ia merupakan sepupu dari Shouyu Dan ia akan menahan kekuatannya agar Shouyan tak terluka Shouyan pun juga tersenyum dan rendah hati menjelaskan Kalau ia ingin menjadi lima besar Dan ia memohon agar Lumu berkenan membiarkannya Akan tetapi bahkan Lumu sendiri disitu tak percaya diri Untuk dapat memasuki lima besar tersebut Surak-surai penonton semakin rame Akan tetapi tiba-tiba beberapa cewek dengan lantang mendukung Shouyan Demikian juga Shouyu Sehingga itu membuat Lumu tak akan membiarkan Shouyan merebut lima besar dalam turnamen ini Seketika keluar api berwarna biru dari tubuh Lumu Shouyan pun juga bersiap dengan api berwarna hijau toska dan pedang jumbunya Dan mereka pun saling beradu pedang dengan sengit Serangan demi serangan mereka lancarkan Terlihat kalau tangan Lumu bergetar terkena serangan Shouyan Hingga akhirnya mereka pun ada kekuatan pedangnya Dan Shouyan berhasil memukul mundur Lumu Hingga pedang Lumu terlepas dari tangannya Tampak Lumu menyesal karena sudah meremehkan Shouyan Ia pun kemudian menunjukkan keahlian alkemisnya Yaitu kemampuan dalam memanipulasi api Seketika keluar api binatang dari tangannya berwarna biru Shouyan pun tak mau kalah Ia tampak meminum sebuah bil dari tangannya dan memuntahkannya kembali Seketika tangannya menggenggam sebuah api berwarna ungu Melihat hal itu para penonton pun kaget Termasuk Lumu Mereka tak menyangka kalau Shouyan juga seorang alkemis Shouyu yang melihat hal itu jadi teringat Kalau memang dulu digabarkan Shouyan punya guru alkemis yang misterius Tampak teman Baishan disitu juga masih meremehkan Shouyan Karena Baishan dulu juga bisa mengalahkan Lumu yang seorang alkemis Baishan pun juga mengatakan dalam hatinya Kalau ia ingin Shouyan nanti jadi pemenangnya Sehingga ia bisa mengalahkan Shouyan di depan Sun Er Di dalam pertandingan Lumu tertawa melihat Shouyan benar-benar alkemis Ia pun langsung meningkatkan kekuatannya Bersamaan dengan itu Shouyan pun langsung membuat apinya menjadi pecut dan menyerang Lumu Dan terjadilah adu essence api yang sengit Hingga kemudian Lumu merilis teknik api pil untuk meledakkan Shouyan Seketika keluar busur kerucut api yang menyerang Shouyan Dengan santai Shouyan melawannya dengan api ungunya di tangan kirinya Dan terjadilah adu tekanan api Dan tiba-tiba Terjadilah ledakan yang dahsyat yang asapnya menutupi semua orang Dan setelah reda Lumu pun kaget melihat Shouyan sudah tidak ada Ia khawatir karena Shouyan benar-benar terbakar Akan tetapi Tiba-tiba Dan Shouyan sudah berada di belakang Lumu Dengan tegas ia mengatakan kalau Lumu bergerak Maka tangan dan kaki Lumu tak akan terselamatkan Lumu pun sangat kaget Ternyata Shouyan bisa mengendalikan api dengan sangat hati-hati Tetua Wu disitu juga kagum dengan kecerdasan Shouyan yang ternyata membagi api menjadi dua Api pertama untuk melengahkan Lumu Api kedua bersembunyi di tanah Melakukan dua hal sekaligus seperti ini Membutuhkan banyak kekuatan jiwa untuk melakukannya Sehingga tetua memandang kalau Shouyan memang layak menjadi pemenang dari konferensi alkemis di Kekaisaran Jiama Dan karena sudah tak bisa apa-apa lagi Maka Lumu pun akhirnya menyerah Disitu Shouyan langsung melepaskan api tersebut Dan ia juga memuji kekuatan api Lumu Lumu Mendengar hal itu, Lumu cuma bisa tertawa Dia mengatakan kalau kalah menang itu hal biasa Dan ia juga merasa tak malu kalah dengan Shouyan yang dianggap keluarganya Karena memang Lumu tergila-gila dengan Shouyu guys Dengan kemanangan tersebut membuat para penonton bersurak-surai Apalagi para cewek-cewek yang ngefans sama Shouyan Tampak Shouyan memandang ke arah Sun'er Tiba-tiba ia teringat kenangan-kenangan dengan Sun'er saat Shouyan dianggap sampah oleh sektenya Sambil berjalan, ia teringat bahwa Sun'er lah yang selalu setia menemani dan mendorongnya untuk menjadi lebih kuat seperti sekarang ini Terlihat Shouyan memegang tangan Sun'er Hingga kemudian menarik tubuh Sun'er ke badannya Ia mengatakan kepada Sun'er Tak peduli seberapa kuat Sun'er sekarang Maka ia tak akan pernah menyerah Dan tiba-tiba Tampak Sun'er malu-malu dan duduk kembali Sedangkan Shouyan hanya bisa senyum-senyum guys Dan pertandingan selanjutnya yaitu tim penegak hukum Wu Hao melawan Yan Chen Seketika datang dengan cepat dan mengagetkan para penonton dan melesat ke dalam arena Itulah Wu Hao yang diculuki Asura Darah Dia adalah calon kuat pemimpin tim penegak hukum Dikabarkan dua tahun ini ada setidaknya 100 orang dari domain Black Corner yang mati di tangannya Kekuatannya sama sekali tak bisa diremehkan Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh